Dia tahu waktunya akan segera tiba, semua harta yang dimilikinya akan ditinggalkannya. Ya, semua harta, mulai dari jiwanya, keluarga yang dikasihinya, semua pencapaiannya di dunia akan ditinggalkannya. Ada sesuatu yang mulai membuatnya gelisah, tidak mungkin hidup hanya selesai begitu saja, pasti ada kelanjutannya, kemanakah kehidupan ini berlanjut? Begitu banyak agama mengajarkannya, tetapi agama tidak menjamin keselamatan di dalamnya. Agama hanya mengajarkan pendekatan diri pada Allah Sang Pencipta. Keselamatan menjadi satu kata yang berharga, ketika waktu kita akan segera tiba. Ketika pengembaraan kita di dunia akan selesai, maka keselamatan jiwa menjadi hal utama yang kita butuhkan. Dimanakah keselamatan? Adakah keselamatan? Berapakah nilai keselamatan? Siapakah sang keselamatan itu? Agamakah? Cukupkah ibadah menyelamatanku? Cukupkah amal baikku menyelamatkanku? Cukupkah ulas kasihku menyelamatkanku? Ah, masih ada sesuatu yang menggancang, yang belum menjamin keselamatanku. Lalu, selesai demikian kah kehidupanku? Tidak, pasti ada jalan keselamatan bagi kehidupan. Tiba-tiba aku teringat akan kalimat ini. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak, melalui aku. Biakah jalan keselamatan? Biakah kebenaran yang menyelamatkan? Biakah yang memberi keselamatan dalam kehidupan? Aku harus menemukan dan mendapatkannya. Aku mau pulang dengan jaminan keselamatan. Aku mencari di semua kitab keagamaan. Aku bertemu satu sosok yang mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Yesus berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus berkata, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Aku ingin pulang bersamamu, Yesus. Inilah aku, terimalah aku. Aku mengakui segala dosa-dosaku. Ampunilah aku. Mulai saat ini, aku mengakui engkau sebagai juru selamatku. Jadi Tuhan dalam hidupku. Terimalah aku dalam kasih karunyamu. Amin.